You can't beat me You can never beat me If you beat me in your dreams, you better wake up and apologize You ugly little man Little man Yes, I little man No, you're not that little Inilah salah satu laga yang sangat dinantikan penggemar tinju Yakni bertemunya dua raja kelas berat pemilik semua sabu juara Fury dengan sabu WBC-nya Dan Uzik dengan sabu WBA, IBF, WBO, IBO, dan The Ring Namun sangat disayangkan bahwa kabar terbaru tadi malam Jumat Dini Hari Bahwa duel akbar ini harus batal Karena Fury mengalami luka besar di pelipis matanya saat sesi sparring Dan kejadian itu hingga membuat Fury dan timnya memutuskan untuk membetalkan laga ini Entah duel ini batal atau hanya ditunda saja Dan semoga saja duel ini hanya ditunda saja Karena sudah lama, penyatuan sabu juara di kelas berat tidak hadir Yakni terakhir kali 24 tahun yang lalu Dimana saat itu Lennox Lewis, sang pemegang sabu WBC Mampu menyatukannya yakni pada tahun 99 Setelah mengalahkan Holyfield, sang pemegang sabu WBA dan IBF Padahal hadirnya duel akbar yang bertajuk Ring of Fire ini sudah membuat penggemar tinju mulai memprediksi Siapa yang bakal menjadi pemenangnya Dan menurut kalian smartfighter, kira-kira seandainya kedua petinju ini kembali dipertemukan Kira-kira siapa yang bakal keluar sebagai pemenangnya Boleh anda komen di bawah ini Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu seberapa hebat kedua petinju ini Melihat prediksi dari petinju dan mantan petinju Anthony Joshua menilai bahwa Uziq yang bakal keluar sebagai pemenangnya Joshua berani berbicara seperti itu Karena dirinya tahu betul bagaimana hebatnya Uziq setelah dirinya dikalahkan dua kali berkurut-kurut Namun berbeda dengan James Tunei, mantan kelas berat era 90-an itu Ia memprediksi bahwa Fury dengan mudah mengalahkan Uziq Kemampuan Fury dan Uziq Jika melihat kemampuan dua petinju ini Memang sulit untuk menentukan siapa yang terbaik Karena kedua petinju sama-sama memiliki kelebihan masing-masing Fury dengan badannya yang besar itu Hingga nantinya ia akan mampu menyulitkan Uziq Namun jangan lupa bahwa Uziq juga sangat lihai dalam urusan footwork Dan ia sangat lincah Karena sudah sering Uziq melawan petinju yang jauh lebih besar darinya Namun Uziq mampu meladani permainan petinju besar Seperti saat ia melawan Joshua Joshua saat itu dibuat kewalahan sepanjang pertandingan Termasuk saat ia melawan Daniel Deboa Uziq menggunakan taktik dan footworknya untuk meredam petinju besar itu Tapi tunggu dulu Ini Fury bukan petinju seperti mereka Dia tidak hanya memiliki badan besar Fury juga memiliki footwork yang jauh di atas kemampuan Joshua dan Deboa Yang terlihat kalem itu Uziq memang sangat mudah melawan petinju kalem Tapi saya yakin ketika melawan Fury Ia bakal kewalahan nantinya Dan saya yakin Fury akan menggunakan teknik lamanya Yang sudah sering ia lakukan Fury pasti menggunakan bobot badannya yang berat itu Untuk menangkul Uziq sepanjang pertandingan Dan itu adalah andalan Fury sejak lama Termasuk Wilder yang merasakan berat bobot Fury saat itu Dan itu jelas akan menguras tenaga Uziq nantinya Dan buat kalian yang penasaran seperti apa hebatnya Fury Limper olahraga sudah pernah membahas lebih detail lagi Tentang kemampuan Fury Untuk link videonya ada di bawah deskripsi Jika Anda bertanya saya condong ke siapa Jelas admin condong ke Fury Jika melihat kemampuan kedua petinju ini Tapi gak tahu gimana hasilnya nanti Karena di laga terakhir Fury saat melawan Francis Nganu Malah diluar ekspektasi Saat itu Fury tampil buruk di laga itu Ketika melawan petinju yang sama Kedua petinju ini pernah melawan petinju yang sama Yakni Derek Chisora Jika melihat laga saat melawan Chisora Jelas Fury lebih jago dibanding Uziq Karena saat melawan Uziq pada tahun 2020 Chisora saat itu mampu bertahan dari gempuran Uziq sampai akhir ronde Namun saat melawan Fury selama 3 kali pertandingan Yakni pertama pada tahun 2011 Fury menang angka saja Dan yang kedua pada tahun 2014 Fury menang secara retired Dimana saat itu Chisora lebih memilih menyerah sadir ronde ke 10 Dan duel terakhir pada tahun 2022 Chisora malah tak berdaya sadir ronde ke 10 lagi Melihat laga ini Jelas Fury berpeluang besar meraih kemenangan di laga Akbar ini Dan buat kalian penggemar Fury Jangan bangga dulu Karena ini adalah laga kelas berat Dimana kelas berat selalu memberikan kejutan yang tak terduga Dan sudah banyak dari laga-laga sebelumnya Yang awalnya diremehkan malah keluar sebagai pemenangnya Terima kasih buat anda yang sudah menonton hingga di video And see you next time Salam Fighter Let's get ready to rumble And here we go